Intro Pasangan Suyanto dan Erva Royani, Bacabuk dan Bacawabuk dari Jalur Persorangan atau Jalur Independen Minggu Malam resmi mendaftarkan ke KPU Kabupaten Kendal Bakal paslon tersebut menjadi satu-satunya kontestan dari Jalur Persorangan yang mendaftar di Pilkada Kendal 2020 Suyanto dan Erva Royani datang ke kantor KPU Kabupaten Kendal dengan dikawal seratusan pendukungnya Mereka datang di detik-detik terakhir sebelum penutupan penyirahan berkas syarat dukungan calon independen Dengan membawa puluhan kardus, pengurus yayasan dan mantan guru honorer ini mengklaim mampu menyiapkan berkas persyaratan dukungan sejumlah sekitar 60.000 dukungan yang dibuktikan dengan formulir B1 yang tersebar di 20 kecamatan Jumlah tersebut sudah lebih dari cukup dari jumlah dukungan yang dipersyaratkan KPU yakni minimal sekitar 58.000 surat dukungan Mereka berharap perjuangan selama 8 bulan mencari dukungan dari masyarakat Kendal nantinya akan memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi dan bisa lolos ke tahap pendaftaran pada Juni 2020 nanti Dari anak kita barisan orang kecil kita menuju dengan bismillah kita yakin saja kita yakin dengan setelah kita menyerap aspirasi masyarakat itu anak kita berbanyak berpihak pada masyarakat secara keseluruhan jadi kita tidak akan ketepan kita punya optimis jadi sekarang masyarakat itu mendambakan kembalinya satu patanan aturan yang berlaku memang yang sifatnya Juni Bersa Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Kendal Hefi Indah Oktaria mengungkapkan pasangan Suyanto dan Erfa Royani atau Suwer menjadi satu-satunya calon yang menyerahkan syarat dukungan melalui jalur independen atau perseorangan dalam pemilihan Bupati Kendal Selama beberapa hari ke depan tim dari KPU akan menghitung dan melakukan verifikasi syarat minimal dukungan Dalam proses penghitungan dari dokumen yang diserahkan pada hari ini nanti kita KPU RI memberikan waktu selama 3 hari ke depan untuk bisa menyelesaikan penghitungan syarat minimal dukungan nanti kalau waktu itu batas waktunya jadi sampai kapannya kita akan berusaha semasalah mungkin, secepat mungkin atas kerjasama dengan LO juga Seperti diketahui, untuk dapat maju menjadi calon Bupati Kendal 2020 lewat jalur independen pasangan Suwer harus mampu mendapatkan dukungan minimal sekitar 58 ribu surat dukungan dan terbesar di 11 kecamatan di Kabupaten Kendal Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal Sepanjang bulan Februari, sudah 4 kali banjir mengenangi wilayah kota dan kabupaten Pegalongan Bahkan warga merasakan 2 kali mengungsi dalam 1 pekan Seperti apa kisahnya? Berikut liputannya Hingga Rabu siang banjir masih mengenangi ribuan rumah di kota dan kabupaten Pegalongan Seperti di Kelurahan Tirto, air banjir masih merendam rumah warga dengan ketinggian 50 cm Dampaknya, 1.500 warga kota Pegalongan kini mengungsi karena air banjir di hari ketiga ini belum surut Banjir juga mengenangi 4 kecamatan di Kabupaten Pegalongan Di antaranya Siwalan, Tirto, Wiradesa, dan Wonogerto 2.500 lebih warga mengungsi akibat banjir yang mengenangi wilayah posisir Pantura itu Di antara korban banjir, ialah Tohirin dan Misroha yang mengungsi di Musola Dupontek, pacar Kabupaten Pegalongan Tohirin yang merupakan warga Karangjompo, kecamatan Tirto ini sudah 3 hari mengungsi sejak Senin pekan lalu Hari-harinya, ia lewati tanpa bekerja dan hanya makan dengan mengendalikan nasib bantuan logistik dari pemerintah Menurut Tohirin, ia sudah mengungsi dari hari Kamis pekan lalu kemudian pulang di hari Minggu Namun, baru semalam tidur di rumahnya, Senin pagi air kembali mengenangi rumahnya karena hujan deras yang terus mengguyur Yang pertama Minggu ini, itu dua kali Kemis, sama Senin Kemis minggu pulang Baru semalam Baru semalam, Senin Sini lagi Itu kenapa sih Pak? Sungai Melua, Papa emang hujannya deras? Menurut kenyataan itu, ini air hujan Air hujan Sungai Medurinya gimana? Bukan Sungai, bukan kenyataannya, sungai kan rendah Misroha juga merasakan hal yang sama, merasakan tidur satu malam saja di rumah Hujan yang mengguyur pekalongan tanpa henti, membuat rumahnya terendam hingga ketinggian 1 meter Menurutnya, banjir biasanya karena rob atau karena air pasang laut Setelah ditangani dengan pembuatan tanggul, rumahnya kini terendam karena hujan deras Ya, lima tahun ini, katanya kan air rob, sekarang air banjir merang Hujan ya? Ya, hujan Terus gimana penanganannya? Udah disedot belum? Udah surut belum? Alhamdulillah ya Pasti surut tapi kan enggak Belum, belum surut nganu maksimal Ini takut hujan susulan apa gimana? Ya takut hujan turun, kalau turun lagi ya Pasti itu lagi nambah lagi airnya Para korban banjir ini hanya bisa berharap cuaca membaik di pekalongan Karena gerimis kecil dan mendung masih menggelayut hingga kini Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Baik sampai di sini Kompas Pekalongan hari ini Anda bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalongan Kami undur diri tetap saatikan rakyat program berita di Kompas TV Independen Terpercaya Jangan brehatkan rakyat 22 Berita jotka suntui ujian pun lahi Berita dari Kompas TV Berita dari Kompas TV Berita dari Kompas TV Terima kasih.